Bapak-Ibu yang saya hormati para peserta simposium nasional memajukan kesejahteraan umum, di sesi atau di panel ini kita membahas mengenai media dan kepentingan publik. Karena saya bicara di awal sekali oleh moderator di persilahkan, maka saya akan memulai untuk kembali mendefinisikan ulang kepentingan publik bagi media di era digital. Mungkin ini menjadi kegelisahan banyak orang, terutama orang yang concern dengan media. Dan beberapa hari yang lalu kita disuguhkan fenomena yang menjadi contoh sempurna bagaimana kebijakan publik didefinisikan secara tidak proper. Kalau di layar ini ada gambar di sebelah kiri sebagai ilustrasi, ini laman atau akun dari Kementerian Sekretariat Negara yang mengunggah akun Presiden Jokowi Dodo sedang kondangan. Sebenarnya kondangan itu baik saja, tetapi kemudian ketika itu di-upload bahkan secara resmi disebutkan informasi selengkapnya kunjungi www.setnec.go.id orang jadi terusik. Apa kepentingan publik yang bisa diperoleh oleh publik dari pernikahan seorang artis atau selebritis? Nah, kemudian banyak pihak juga mengkomplain dan seterusnya. Saya kira di antara kita, mungkin juga sebagian narasumber juga saya tahu mungkin juga mempertanyakan mengapa hal-hal seperti ini terjadi hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman dan semuanya untuk menjadi bagian dari diskusi kita kali ini. Kita lihat sebagai pilar demokrasi keempat, media atau media masa yang oleh Edmund Burke disebutkan sebagai pilar demokrasi keempat tentu memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap berjalannya demokrasi karena pilihan kita bernegara adalah negara demokrasi yang hakikatnya mesti menjunjung kebebasan pers di dalamnya ada kebebasan perpendapat tanpa sensor kemudian media bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah maupun kekuatan yang lain maka konten atau isi atau misi utama yang di dalam melakukan kontrol adalah bagaimana kita mendefinisikan kepentingan publik karena kepentingan publik inilah yang sebenarnya menjadi misi bagi media untuk disuarakan karena kepentingan publik bisa juga bermakna sebagai kesejahteraan umum meskipun ada juga yang mengatakan bahwa kepentingan publik ini bisa dimaknai sebagai klaim dari para aktor politik terhadap kebijakan-kebijakan atau program-program yang mereka perjuangkan tetapi secara umum kepentingan publik adalah yang secara common sense menjadi konsensus bersama yang baik untuk warga. kalau kita lihat perkembangan media secara umum dan kita sudah tahu itu semua bahwa ada media konvensional yang sangat marak di masa lalu dan hari ini mulai mendapatkan kompetitor secara serius dari media baru baik itu media online yang merupakan media masa online atau platform digital media konvensional yang menjadi pelengkap atau kemudian juga migrasi dari media-media konvensional ada juga media sosial, platform digital berbasis teknologi informasi, facebook, twitter, youtube, instagram, tiktok, dan sebagainya maka kita bisa merunut sedikit bagaimana sebenarnya landscape media kita hari ini saya kira nanti para narasumber juga akan membahas ini secara lebih detail tapi secara sekilas saya ingin mengajak kita melihat kronologi dari apa yang pernah terjadi di negeri ini kalau kita melihat misalnya di negeri ini kita tahu di mana pada waktu itu media konvensional yang sangat marak dari aspek regulasi pada waktu itu undang-undang pokok pers di tahun 1966 yang kita tahu secara praktik ada istilah yang waktu itu sangat populer yaitu pers bebas tetapi bertanggung jawab nah kata bebas tetapi bertanggung jawab ini kemudian seringkali dijadikan alasan bagi penguasa pada waktu itu untuk mengontrol pers jadi apabila dianggap tidak bertanggung jawab maka dia bisa ditutup atau dibredel istilah pada waktu itu tapi hari ini ketika media di era reformasi ini sebagian adalah yang eksis secara luar biasa adalah media baru atau media digital kita punya undang-undang pers dari 1999 di mana ada Dewan Pers nanti dari Dewan Pers ada Mas Agustin Dubio mungkin bisa lebih detail membahas ini juga ada kode etik jurnalistik untuk media online ada pedoman media cyber kemudian juga ada undang-undang penyiaran ada undang-undang KIP ada undang-undang ITE yang secara prinsip sudah ada pers bebas tetapi di sisi lain meskipun bebas dan tanpa sesor tetapi faktanya memang ada perebutan definisi kebijakan definisi dari kepentingan publik dan itu secara nyata kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini dan contoh yang tadi di awal sekali itu semacam contoh yang sempurna bagaimana definisi dari kepentingan publik yang sebenarnya banyak orang merasakan tidak pas kemudian kalau kita lihat yang lain tantangan dari era media baru atau media digital hari ini adalah juga ada oligarki yang berkepentingan terhadap mempertahankan kekayaan melalui politik dan melalui pengaruh-pengaruhnya dalam kekuasaan dan hal yang lain yang juga tidak kita bisa kita nafikan adalah ada sistem algoritma dimana untuk menentukan apakah sebuah isu itu penting atau tidak seringkali tidak semata-mata atas logika publik orang-orang yang kritis itu seringkali diperlakukan dalam banyak kasus misalnya ada yang didoxing atau kemudian disebarkan fitnah dan seterusnya kembali ke soal kepentingan publik bila di masa lalu ketika era order baru dimana masa otoritarian maka kepentingan publik ini seringkali didefinisikan oleh penguasa tapi hari ini memang siapa yang bisa mendefinisikan kepentingan publik ini siapa saja yang bisa mendominasi ruang publik bisa penguasa bisa pemilik media bisa oligark bisa pasar influencer maka jurnalis atau mungkin juga publik kalau kita melihat irisan-irisan dari pertarungan definisi kepentingan publik ini kira-kira ada irisan-irisan yang satu sama lain tergantung kepentingannya tergantung waktu dan isunya maka ada penguasa yang mungkin juga dengan pemilik media dengan para oligark dengan jurnalis dan pada umumnya juga dengan pasar untuk kepentingan pasar tapi juga ada algoritma dalam hal ini tentu menjadi menarik untuk kita diskusikan bagaimana sebenarnya kita mendefinisikan kepentingan publik hari ini supaya pers atau media sebagai pilar demokrasi keempat itu bisa tetap efektif melakukan misinya sebagai bagian dari cara memperjuangan kepentingan publik yang terakhir kalau kita bisa simpulkan jadi definisi kepentingan umum atau kepentingan publik yang bisa diterjemahkan sebagai kesejahteraan umum mestinya memang merupakan konsensus bersama yang dijaga kehadirannya oleh negara dan menjadi misi bagi media sebagai pilar demokrasi 4 tetapi di era digital hari ini definisi kepentingan publik atau kepentingan umum terutama bagi media baru seringkali harus diperbutkan karena banyak pihak yang berkepentingan untuk mengendalikan ruang publik bisa juga mengendalikan algoritma misalnya saya tidak tahu apakah itu bisa lakukan mungkin mas Ismail nanti bisa menjelaskan sekaligus menanyakan juga apakah algoritma itu bisa dikendalikan yang didesakkan oleh bisa kepentingan penguasa kepentingan pemilik media atau kepentingan oligark atau oligarki bisa juga yang secara umum kepentingan pasar yang influencer atau kolaborasi diantara mereka misalnya ketika seorang yang berkepentingan mereka bisa menyewa influencer atau kemudian juga bisa berkolaborasi dengan oligark dan seterusnya yang terakhir mudah-mudahan tidak terlalu panjang bagi media terutama media baru dalam mendefinisikan ulang kepentingan publik menjadi sesuatu yang mendesak untuk terus-menerus dilakukan secara kritis tentu di tengah tantangan perubahan landscape media hari ini dan perbutaan penguasaan ruang publik oleh berbagai pihak selamat menikmati